Hai co-friends, pada soal ini kita akan menentukan hasil pengurangan dari pecahan-pecahan yang diberikan. Nah, jika kita perhatikan, kedua nomor dari soal yang diberikan tersebut merupakan akan melibatkan pecahan biasa. Nah, pecahan biasa adalah dalam bentuk A per B, di mana A sebagai pembilang dan B-nya sebagai penyebut. Nah, kita akan lihat untuk soal nomor 1, yakni 25 per 33 dikurang 18 per 33 dikurang 6 per 33. Nah, sebelum kita melakukan operasi pengurangan, maka terlebih dahulu kita harus memastikan apakah penyebut dari ketiga pecahan yang akan kita kurangkan tersebut telah sama. Nah, jika kita perhatikan di sini penyebutnya yakni sama-sama 33. Nah, karena penyebutnya telah sama 33, maka kita langsung dapat melakukan operasi pengurangan, di mana yang akan kita lakukan operasi pengurangan hanya pada bagian pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap sama, yakni 33. Sehingga, untuk 25 per 33 dikurang 18 per 33 dikurang 6 per 33 adalah 25 dikurang 18 dikurang 6 per 33. Nah, 25 dikurang 18 hasilnya adalah 7, maka 7 dikurang 6 per 33, yakni sama dengan 1 per 33. Sehingga, jawaban untuk soal nomor 1 adalah 1 per 33. Nah, dengan cara yang sama, maka untuk soal nomor 2, karena penyebutnya telah sama 40, maka kita langsung akan mengurangkan bagian pembilangnya. Sehingga, menjadi 34 dikurang 19 dikurang 9 per 40 hasilnya adalah sama dengan 15 dikurang 9 per 40, yakni sama dengan 6 per 40. Nah, 6 per 40 ini kita dapat sederhanakan lagi dengan mencari FPB atau faktor persekutuan terbesar dari pembilang dan penyebutnya. Nah, dalam hal ini adalah 6 dan 40. Nah, untuk menentukan FPB-nya, kita akan gunakan cara tabel di mana kita akan membagi 6 dan 40 dengan faktor prima, yang mana kita akan mulai dari faktor prima yang paling kecil. Di sini kita akan mulai dari 2. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3, dan 40 dibagi 2 hasilnya adalah 20. Selanjutnya, kita akan bagi lagi dengan 2. 3 dibagi 2 hasilnya adalah bilangan desimal. Dengan kata lain, 3 tidak habis dibagi oleh 2, sehingga kita tetap tuliskan 3. 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Selanjutnya, kita akan bagi lagi dengan 2. 3 dibagi 2 kita tetap tuliskan 3, dan 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Selanjutnya, kita akan bagi dengan 3. 3 bagi 3 hasilnya adalah 1, dan 5 bagi 3 kita tetap tuliskan 5. Selanjutnya, kita akan bagi dengan 5. 1 dibagi 5 kita tetap tuliskan 1, dan 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Nah, karena hasil akhir kita telah peroleh 1-1, maka kita langsung dapat menentukan FPB-nya dengan cara cukup melihat faktor prima mana yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Nah, jika kita perhatikan, maka faktor prima yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut adalah 2, sehingga di sini kita peroleh FPB-nya adalah sama dengan 2. Nah, karena FPB-nya adalah sama dengan 2, maka pada pembilang dan penyebut dari 6 per 40 kita akan bagi dengan 2, sehingga di sini kita peroleh sama dengan 6 dibagi 2 per 40 dibagi 2, yakni sama dengan 3 per 20, yang merupakan jawaban untuk soal nomor 2. Nah, mudah kan ko friends? Kita sudah selesai mengerjakan soalnya. Tetap semangat belajarnya ya ko friends!